Inikah tampang seorang sarjana lulusan University of Bradford? Hari kan di apa itu? Di salah satu media itu saya dikasain apa? Anak harem toh karena gak pernah ikut kampangnya. Dan benarkah ini foto wisuda sarjana Gibran Raka Pumeng Raka? Marilah kita bersama-sama saling mencari kebenarannya. Jika kita melihat dalam Wikipedia Gibran Raka Pumeng Raka, maka riwayat pendidikannya adalah sebagai berikut. Ada tertulis Universitas Teknologi Sydney. Apakah benar Gibran pernah menjadi mahasiswa Universitas Teknologi Sydney? Yuk kita cek. Ini adalah kampus Universitas Teknologi Sydney seperti yang diutarakan dalam Wikipedia Gibran Raka Pumeng Raka. Kampus ini menempati ranking ke-9 universitas di Australia. Untuk menjadi mahasiswa di Universitas Teknologi Sydney, semestinya seorang siswa harus telah lulus dari sekolah menengah atas atau grade 12 jika dikonversikan ke pendidikan internasional. Selain syarat nilai yang telah ditentukan oleh Universitas, seorang calon mahasiswa asing juga harus lulus uji kemampuan berbahasa Inggris sesuai standar nilai Tufel atau IELTS yang ditentukan oleh Universitas tersebut. Nah, sekarang kita coba melihat dokumen pendidikan Gibran yang tertera dalam surat keterangan kemendikbud berikut ini. Ternyata ada tertulis UTS Insert Sydney dan Gibran di Australia hanya menyelesaikan pendidikan di UTS Insert, bukan di University of Technology Sydney atau UTS. itu pun hanya pendidikan grade 12 atau setara dengan SMK di Indonesia. Nah, jadi apakah UTS Insert tersebut? Inilah pemaparannya. UTS Insert itu adalah sebuah lembaga pendampingan untuk mempersiapkan siswa-siswi dari luar negeri yang ingin belajar di Universitas Australia. Jadi, antara UTS Insert dan UTS itu adalah dua lembaga yang berbeda. Atau secara sederhana, UTS Insert itu jika di Indonesia semacam lembaga bimbingan belajar primagama. Sehingga, di UTS Insert itu tidak ada program grade 12 yang bisa disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Dengan demikian, patut diduga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat surat keterangan palsu guna melegitimasi pendidikan Gibran Raka Puming Raka agar setara dengan SMK peminatan, akutansi, dan keuangan. Padahal faktanya, Gibran tidak pernah mengenyam pendidikan setara sekolah menengah kejuruan, dan patut diduga pula narasi Gibran menyelesaikan pendidikan di UTS Insert Sydney hanyalah kebohongan besar belaka. Karena, salah satu syarat mengikuti kursus di UTS Insert haruslah lulus sekolah menengah atas atau Senior High School atau Program Grade 12 melapa Plus Terima kasih telah menonton!